Halo Assalamualaikum Sobat Durang Mesin Jumpa lagi ya di channel kita Semoga sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat Baik sobat jadi di kesempatan video kali ini Ruang mesin akan kembali sharing Di dunia alat bantuk kerja sobat Hand power tools ya Jadi di depan kita ini baru saja tiba barangnya Yaitu adalah Angel Grinder Dari pabrikan Makita Dengan seri M0900B Sobat Nah jadi Nanti fisiknya seperti apa Dan dapat paket apa saja Di dalam satu box ini Nanti kita akan unboxing sobat Sekali kita review ya Oke jadi ini adalah tampilan bagian depannya sobat Di bagian depan ada tulisannya Makita 100mm atau 4 in Itu adalah dimensi yang bisa dipakai Batu gerindanya Di sini ada Angel Grinder Ini lalu bahasa-bahasa negara lain Lalu di sini ada M0 untuk serinya 900B Simple solid power Jadi Makita ini adalah Dari Thailand ya sobat ya Makita Corporation made in Thailand Di samping Ada nomor seri saja Barcode Belakangnya sama kayak depan Sisi sini Sisi sini kosong Oke ya Atas juga sama kayak depan Oke Langsung aja kita unboxing sobat Dapat apa aja ya Jika kita membeli Makita Dengan seri M0900B Langsung aja kita buka Oke disini Cover bagian sini ada Keterangannya sobat Warning Fit the guard Before use Read and close interaction Manual To reduce the risk of injury Always use guard And eye protection Jadi Mengurangi Resiko injury Selalu gunakan kacamata Dan Gunakan pelindung Gerindernya sobat Jangan sampai dilepas Karena jika ada patahan Bisa kena anggota badan Bahaya risikonya ya Injury Jadi Saat menggerinda Usahakan selalu menggunakan Safety guard nya Oke Agar tidak terjadi Hal-hal yang tidak dinginkan Oke langsung aja kita buka Ini dia sobat Oke Ada safety guard nya Kita taruh sini Lalu ada Opener nya Pembuka kuncian mata gerinda Manual instruction Lang terakhir Lalu ada Gerinda Oke Sudah kosong sobat Kita taruh bawah Sini saja Ada gerinda Oke ya Oke baik sobat Jadi inilah yang kita dapatkan Di dalam paket Jika kita membeli Makita Angel grinder 4 in Dari pabrikan Thailand Makita Thailand Jadi kita dapat Safety guard Buka dan Pengencang tutup Untuk mata Cutting Atau grinding Lalu disini ada unit Dan manual instruction Doang Jadi disini kita tidak Mendapatkan Pegangannya sobat Karena mungkin beda seri ya Karena ini ada yang Ada pegangannya Ada yang gak Cuman sebenarnya Dia ada Disini ada Jadi mungkin kita beli sendiri Karena di dalamnya gak ada Ini kiri kanan ada semua sobat Cuman kita gak Mendapatkan holdernya ya Oke Untuk spesifikasi singkatnya sobat Jadi Diameter roda yang bisa dipakai itu Atau cutting discnya Atau grindernya Itu adalah 4 in sobat Disini sudah ada ya Tertera 4 in Lalu modelnya adalah M0900 Ketebalan roda Maksimal 4 mili Jadi oleh Spenel M10 Kecepatan terukur 12.000 Panjang keteluruhan 251 25 cm Lalu berat bersih 1,6 kg Oke Kita cek Disini ada Keterangan-keterangan Sobat keamanan Kelistrikan Dan lain-lain ya Lalu kita lihat Di bagian lain Disini sudah ada Fungsi dan cara pakenya Kunci poros ada Ya kan Semuanya ada Cara pasangnya ada Dan nanti akan kita praktekkan Sobat Oke baik Selebihnya Kita cek Dimensi dan Daya Itu ada di Bodinya Gerinda sendiri Sobat Disini tertulis Diameter 100 mm Atau 4 in M0900 Dan yang dibutuhkan adalah 220 V AC 2,6 Amper 50-60 Hz Watt yang digunakan Adalah 540 Watt Sobat Jadi Konsumsi wattnya Cukup Tinggi ya Lumayan 540 Watt Dan RPMnya adalah 12.000 Lumayan sekali ya 12.000 ya Made in Thailand Oke Langsung aja kita Contohkan Sobat Dan nanti akan kita Coba ya Kita akan coba Pasang Covernya dahulu Bagaimana caranya Jadi seperti ini Sobat Saya gunakan Safety glove dahulu Oke baik Oke baik Sobat Jadi pertama kita akan Pasangkan dahulu Si safety guardnya Jadi kondisi pasangnya Kita gak bisa langsung Seperti ini Sobat Karena disini ada Knocknya Lalu disini ada Alur Dan di belakang Gak ada Jadi kita masang Terus kondisi Seperti ini dahulu Nah setelah Seperti ini Ini masuk ya Seperti ini Nah Ini masuk Dia harus rata Sip Nah seperti ini Rata dengan permukaan Yang bodi atas itu Kita gak bisa langsung Seperti ini Sobat Gak bisa Karena nabrak ya Ada knocknya Dan alurnya Hanya ada di depan Jadi kondisi harus Seperti ini dahulu Seperti ini Jika sudah Putar Putar ke arah kanan Seperti ini Nah Tinggal kita kencangkan Menggunakan Obeng plus Nanti tinggal kita sesuaikan Dengan kebutuhan Angelnya ya Mau sisi kanan Atau sisi kiri Sementara seperti ini dulu Yang penting dia gak bergerak Supaya nanti bisa Kita putar-putar Seperti ini Putar ke sana Putar ke sini Oke Yang penting dia Gak kenceng-kenceng banget Dan gak kendor-kendor banget Sobat Kenceng-kendal lagi Sedikit aja Sit Udah Baik Selebihnya Kita buka dahulu Sobat Nah ini adalah penguncinya Mur pengunci untuk Cutting disk Maupun cutting gerinda Ini ada dua sisi Sobat Sisi sini adalah Dia yang menonjol Bisa Sobat lihat Sisi sebelah sini Itu menonjol Dan sisi sebelah sini Dia cekung Ini ada dua fungsi Yang berbeda Sobat Ini saya contohkan Nah disini Saya sudah membawa dua Cutting Sorry Batu gerinda Disini ada cutting disk Dan disini ada Grindernya ya Oke Jadi Sobat lihat Ini buat Iron dan steel gerinding Dan ini untuk Cutting for stainless steel Or iron Oke Dimensinya berbeda Sobat Ini untuk cutting Dan ini untuk gerinding ya Nah cara pakainya bagaimana Jika kita memasangkan Cutting yang tipis Seperti ini Kita pasang seperti itu Kondisi yang cekung Itu adalah bagian bawah Sobat Seperti ini Kondisi jadinya nanti Bukan seperti ini ya Kalau seperti ini Nanti gak kencang dia Karena dia gak bisa ngeplug Jadi kalau Kondisi yang cekung seperti ini Dia akan ngeplug Di diameter luar Oke Kita coba dahulu Biar Sobat Sedikit paham Nah Kalau seperti ini Dia gak bakalan bisa kencang Sobat Tuh Masih bisa berputar ya Jadi ini adalah Hal yang terbalik Murnya harus dipasang Dalam kondisi Seperti ini Nah Ini cekungnya di dalam Karena dia nanti akan mengikat Di sisi bagian diameter luar mur Kita coba Bisa Sobat lihat Semuanya ikut muter Dan kencang Ikut muter ya Kalau Sobat menguncinya Seperti yang awal tadi Kita contohkan lagi Itu gak bakalan bisa kencang Sobat Ini ya Sudah berhenti Sudah kencang Saya tambahin kunci juga gak apa-apa Set Tetap bisa muter Ini gak proper Sobat Ini bahaya Oke Kita buka lagi Jadi jangan lupa untuk cutting disk Yang tipis Itu kondisinya harus Di balik Pemasangannya Sobat Oke Jangan yang cembung di dalam Melainkan yang cekung ini Di bagian Bawah Berbeda dengan Yang tebal Sobat Kalau yang tebal Ini kita pasang Seperti ini Di bagian Inner diameternya Yang tengah Itu emang sudah didesain Untuk masuk ke sini Jadi yang cembung Itu adalah bagian yang bawah Dan yang cekung ini adalah Bagian yang atas Kita cek Fungsinya apa Tadi ada alur cembungnya Itu adalah biar ngiket Si gerindanya Karena nanti kalau pakai ini Tekanan kerjanya akan lebih gede Dan dia nanti supaya tidak Bergoyang Sobat Makanya dia pakai Yang timbul itu Sisi bawah Dan yang ini Ini hanya untuk Sisi luar Dan dipakai untuk Cutting disk saja Bukan buat gerinding Oke Nah Di bagian belakang ya Sobat Ini adalah Ada pengunci poros Ini bisa Sobat tekan Ini Seandainya saya putar Ini belum saya tekan Dia bisa berputar ya Kalau saya tekan Ada suara klak Itu dia akan mengunci Sobat Bukan mengunci Nah fungsinya ini Jika kita tekan Itu langsung saja Sobat Kencangkan Ke arah kanan Itu fungsinya untuk mengencangkan Mengencangkan simur Pengunci Cutting disk Maupun batu gerinda Putar ke kanan Set Sudah kencang Oke Jika ingin mengendorkan Jika tidak dikunci porosnya Ini tidak akan bisa Sobat Karena mutar terus ya Gak bisa Gak bisa Jadi Sobat harus menekan Seperti ini Ini awal mula Rata ya Kita tekan Tekan ke bawah Ini Sobat Dorong Murakan kendor Sobat lihat ya Kendor Baru bisa Nah kurang lebih Seperti itu Sobat Oke Oke kita kencangkan Sudah Nah disini Pada bagian atas Itu di depan sini Ada pengunci poros Buat kita mengencangkan Maupun mengendorkan Cutting Atau batu gerinda Dan disini ada Tombol Powernya Sobat Kedepan dia on Kita tekan yang ini Dia akan sedikit naik Dia akan Auto Off Nah Gak perlu kita tarik ya On Ini kita tekan ke bawah saja Dia mundur Sobat Oke Gak perlu kita tarik Pada bagian belakang Seperti ini Bagian depan Seperti ini Oke Tadi kita sudah Sharing bagaimana Cara memasang batu gerinda Berikut murnya Berikut pengunci porosnya ya Jadi kalau kita Menggunakan cutting disc Itu murnya Posisinya seperti apa Dan Jika kita menggunakan Batu gerinda yang tebal Murnya posisinya seperti apa Sudah kita sharing Sobat Selanjutnya kita akan coba Tes Pakai Nanti dia seperti Apa Cepat Auto air permittingnya atau enggak ya Kita akan cek Oke Langsung aja kita Nyalakan Gerindanya Sobat Oke baik Sobat Ini sumber daya Sudah ada disini Sudah saya ambilkan Saya buka dahulu Oke seperti ini Lalu saya colokkan dulu Ke sumber daya 220 Nah Jika Sobat ingin Menggerinda dengan Kondisi seperti Ini Memotong Memotong ya Ini hanya Sample aja Ini untuk gerinda Bukan memotong Ini untuk menghaluskan Atau menipiskan Itu Kondisikan safety guard Seperti ini Sobat Atau jika Kondisi rata Seperti ini Nah itu seperti ini Separuh Separuh lingkaran Oke Jadi ini Sesuaikan kebutuhan Dengan Sobat Nanti jika Sobat Sudah melakukan Pasti tahu arahnya kemana Karena nanti akan ada Persikan Api-api Serpian logam Jadi nanti bisa Sobat arahkan Oke langsung aja Kita tes Seperti apa On Kedepan Pastikan sudah kencang Safety guard sudah kencang Cutting Atau grinding Batu gerinda Sudah kencang Langsung aja kita nyalakan Bismillah Jadi Jika Sobat hanya Dorong ke depan Itu akan Langsung Atau mengunci Sobat Oke Kita akan langsung Tes pada Media kerja Sobat Lalu jangan lupa Kencangkan dengan Penguncinya Sobat ya Biar yakin Oke Tahan si Pengunci poros Lalu gunakan Kunci putar ke arah kanan Seperti ini Oke Sip Kita turunkan Ke sumber daya Oke Baik Sobat Selanjutnya Kita akan coba Trial Gerinda Makita ini ya Karena dia Spek Dari RPM Tanpa beban Putarannya adalah Rp12.000 Itu cukup Kencang sekali Sobat Jadi Kemungkinan akan enak Buat gerinding Gerinding ya Karena RPM nya tinggi Jadi dia gak Beban berat Pada motornya Maupun Stator rotornya Oke Sumber daya Sudah kita colokkan Nah Ini pas banget Sobat Digenggaman ya Jangan lupa Menggunakan Safety Google Dan Safety Glove Oke Biar aman Selanjutnya Kita akan Coba tes ini Ini kan ada permukaannya Agak nongol Di pinggir Kita tes Ya Nah Apa enggak Intinya Dia digenggaman Gini Pas banget Sobat Oke Kita coba Tidak S Idak S Idak Tidak Sat S Idak Tidak 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 S Idak Nam Vion S Tak Tidak S Sol 판 Flip którym Esp temp 到 Terre 分 tt Baik sobat Jadi Menurut kami Makita itu enak sobat Karena RPM dia tinggi Saat kita membutuhkan tekanan Penekanan untuk area kerja yang kita gerinda Itu dia gak ngedrop RPM nya sobat Langsung aja makan terus ya Baik sobat jadi begitulah review kita Mengenai gerinda dari Makita Seri M0900 Jadi jika ada yang gak ditanyakan Mari kita diskusi di kolom komentar sobat Semoga terbantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh